Karena emang awalnya dari dulu aku suka parfum kan, terus ngeliat parfum lokal sekarang kan berkembang, terus pengen juga punya bisnis baru yang dari Bali asli kan, jadi pengen ngembangin parfum gitu. Jadi ke Bali? Iya. Perni apa sih itu perbedaan-perbedaan kan maksudnya dari parfum yang hari-hari juga kan? Perni-perbedaan, yang membedakan apa sih? Kalau di Sarah sendiri lebih ke ingredientsnya sih, jadi ingredients parfumnya itu pakai yang namanya begin alkohol. Jadi dia fermentasi daun singkong sama daun jagung, jadi buat kulit yang sensitif kayak Sarah, itu nggak mungkin merah-merah atau iritasi gitu. Dia apa, seberapa besar support untuk misalnya parfumnya? Ya aku sih selalu support dia mau bikin apapun, parfum, baju, misalkan dia kan punya bisnis tas juga, aku selalu support sih. Dari keluarga juga Alhamdulillah support dia juga dipromosiin, dibantuin kalau mau live. Jadi Kak Loli juga banyak bantuin Sarah, dan banyak ngobrol juga tentang bisnis bareng dia sih gitu. Bagaimana sih kamu mengerti dengan aroma itu? Kalau saya sendiri, kalau koleksinya sendiri kan sekarang masih tiga untuk parfum-parfumnya sendiri. Kalau Sarah bukan parfum expert, cuma saya suka dengan parfum. Jadi untuk saat ini ya, Sarah tahu banget sama parfum Sarah gitu. Di rumah ada banyak parfum? Kalau sekarang lokal sih, saya lebih suka lokal parfum, kayaknya sekarang udah bagus-bagus banget ya. Jadi Sarah sekarang lebih banyak ke koleksi parfum lokal. Harga dari parfum sendiri berapa Sarah? Kenapa? Parfumnya sendiri harganya berapa sih? Oh kalau untuk Sarah, rangenya 135, tapi sekarang lagi ada sale. Berapa yang karangnya ini untuk anak-anak muda atau semua kalangan? Untuk anak-anak muda, semua kalangan juga bisa masuk. Untuk cewek, untuk cowok juga bisa. Aroma seperti apa sih yang misalnya yang kamu suka dan akhirnya bisa dipromping di parfum ini? Kalau untuk aroma sendiri sih, aku kan suka tipe yang floral, yang fruity. Jadi di parfum aku ini ada salah satu, emang satu parfum ini yang jadi favorit aku. Namanya T-Booke. Ya nanti itu ya, nanya-nanya nanti ya. Ini mau beli ini dulu, beli tiket dulu ya. Kemarin sih nggak nyangka, soalnya kan dia yang ulang tahun ya, kan Sarah yang surprise-in dia, dia malah kasih surprise balik. Terus nggak nyangka juga, ternyata mama juga datang, itu juga surprise kan. Jadi kita berdua nggak tahu mamanya Sarah bakal ada di situ. Nanti dia sempat ngomong juga sama Putri, sama Lira, sebagainya? Udah, kalau ngomongan lah udah lama. Jadi bukan spontan atau gimana, udah ada plannya sih kemarin sih. Tapi ini memang asal-asal pertinian lah ya, nanti akan ada ramaran lain lagi kan? Ya, pokoknya ya ditunggu aja ya, yang penting teman-teman doain kita berdua sih. Artinya dia juga kan, kalau selain itu kan dia juga mau kuliah kedua lagi kan? Jadi itu tetap nggak berjalan, kan dia mau mengambat nggak sih untuk perbicaraan kalian kan? Nggak, selama kita berdua tetap semangat sih, nggak sih. Yang penting kita ke depannya, tujuannya kan yang baik ya. Pasti juga baik juga ke depannya. Sarah juga siap nggak sih untuk menjadi ibu dari anak-anak? Iya. Hari ini, sudah diirukan. Gila, kesiapannya untuk menikah sendiri? Berapa persian, sekarang juga ngelak? Ya nunggu kelar, ya nunggu kelar dulu lah. Pokoknya yang penting pesan dari mama sih, kalau untuk nikah. Yang penting udah kelar dulu S1, dia juga udah kelar S2. Nanti udah baru, ya. Butri kira-kira nih, duluan-teluan kalian. Ya tunggu nanti aja ya. Karena ini baru pertama kalinya, Kak Cik, kamu bisa buat ini? Iya, baru pertama kali di Jakarta. Kalau di Bali udah sering. Cuman di Jakarta ini pertama kali, karena ada event parfum banyak. Jadi sekalian ikut. Berarti parfum ini memang sudah agak lama juga? Ini baru lima bulan sih, termasuk baru sih untuk parfum. Tapi gimana penjualannya sendiri? Penjualannya semua bagus, merancang. Semoga lah ke depannya semakin bisa buka bus di Jakarta lebih sering. Pastungkara. 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 Insya Allah. Minetral ini tekan? Iya. Dari tadi parfum? Hebat. Kalau misalkan, ini tips sih. Kalau misalkan biar parfum tahan lama itu, pakenya di daerah, di urat nadi. Terus di belakang leher sama di sini. Jadi dia tahan lama di daerah situ. Sama di... Kalau misalkan ini, bagusnya kalau misalkan di spray ke baju yang warna putih, dia gak kuning. Jadi itu reman sih. Mimi, Pipe, Bunda itu semua ada pada nyobain lu? Udah doang. Kan kemarin udah sempat tak kirim juga kan pas launching. Terus juga kemarin sempat Bunda sama Kak Loli bantuin live pas di rumah. Jadi emang bener-bener dari mereka full support. Jadi ada tiga varian ya? Iya, baru ada tiga. Apaan aja sih variannya setelah? Yang pertama, tadi yang paling best seller, yang ini. Ini yang ti buke. Ini yang best seller. Terus kalau misalkan buat cewek, varian cewek sama cowok. Ini wangi yang forest mist. Ini wanginya segar. Jadi bisa buat cewek sama cowok. Terus kalau misalkan wangi yang manis, vanila sama coklat. Ini ada di Sancari. Ini wanginya Bali banget. Ini kita udah restock dua kali yang ti buke. Karena emang Sasa tuh parfum favorit aku. Iya, punya calon yang memang bisnis wambang banget. Gimana sih yang buat kamu? Ya bagus dong. Karena kan dia namanya juga pengusaha di Bali. Iya, jadi dari kecil memang Sarah udah dibiasain untuk ikut ke proyek, ikut bisnis. Jadi sekarang dia juga buka bisnis juga. Dan gak cocok para yang mencoba-coba gitu. Kalau apa, gitu-gimana buat kamu? Iya, cocok. Sama-sama kan? Kata orang kan gitu ya, sama-sama. Dia enggak, orang-orang? Enggak, enggak tahu. Tempat tanya orang ini. Karena kita mau kecil. Iya. Ini dari aku kecil ini. Tapi sekarang udah jauh berubah, Pak. Secara peribahan. Ini udah dewasa. Kok tahu sih kita ke sini? Tahu. Oh dari mana? Oh ada promonya, iya. Iya. Kalau misalkan jadi kecil bakalan dibawa ke Jakarta atau jualan tahun balik? Iya kan? Iya. Nanti aja ya. Pertanyaannya itu nanti aja. Sari kata ini. Dia benchmarking 910. Dia kariten sama kendalian balik. Itu dia mв ولا t напembel Town lu. Ya kan u rebuilt. Terima kasih.